Dikutip dari airspace review.com Pasukan perang elektronik Rusia diakui lebih unggul dibanding pasukan serupa milik Ukraina Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Mereka terbukti berhasil menjatuhkan 90% drone yang dikerahkan oleh Ukraina untuk melawan Rusia Sistem intelijen, sinyal TORN, dan SB636 SWED-KU Adalah salah satu perangkat sistem yang mendukung pasukan Rusia untuk melacak sinyal radio Ukraina Kemudian ada RB341 VLIR-3 Yang menggabungkan drone Orlan-10 untuk mengacau jaringan seluler dengan pos komando di truk KAM-AZ-5350 R-934B Sinisa Radio Jammer dan R-330Z H-Sytel yang bertugas memblokir jalur satelit Forbes mencatat, pasukan perang elektronik Rusia sangat kuat hingga menyulitkan Ukraina untuk mempertahankan drone mereka di udara Itulah sebabnya pasukan EW Rusia sangat menakutkan di wilayah Donbass, Ukraina Timur Dimana pasukan Rusia dan separatis memegang posisi yang kira-kira sama selama 7 tahun sejak 2015 Hingga perang saat ini yang lebih luas cakupannya Kesalahan Rusia pada beberapa minggu pertama serangan terhadap Ukraina adalah Karena batalion tempur Rusia belum siap dengan pasukan EW Pasukan Rusia terlalu cepat menyerang dan kemudian mundur Hal ini kemudian berubah di bulan Maret dan April Ketika pasukan Rusia yang babak belur usai mundur dari Oblast Kiev melakukan reposisi di Timur Pilot pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina adalah yang pertama merasakan efek dari meningkatnya jamming Rusia Setelah itu jammer Rusia segera berkumpul di tanah di Timur Sementara itu Brigade dan Baterai Ukraina bergantung pada dua jenis drone yang luas untuk menemukan pasukan Rusia Yaitu Quadcopter dan Octocopter kecil Yang melayang serta UAV sayap tetap yang lebih besar seperti Bayraktar TB2 buatan Turki Dari sejak itu drone seperti TB2 pun mulai jarang terekspos lagi Terima kasih